Hai siap kepanan belum 120 BPM ya dipakai nggak ya untuk sini aja boleh perlu-peluh aja biar keliatan sopan juga duduknya dua satu action Halo guys welcome back to my channel kali ini sesuai janjiku yang kemarin aku bakal undang minta bertanggung Kak Roky selama Bapak Masuk Woi mulai woh udah halo 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 acara apa nih apa acara apa ini apa ini good and answer oke ya bener-bener kembali sudah diajak terselah mau kasih yang mana yang sudah selesai di jawab jadi yang jelas yang kuning terakhir dibahas eh enggak ada kuning Hai di kuning di kuning terakhir yang lain acara apa-apa ya Hai pertanyaan pertama woi siapa nih Ergina karena latih Hai apa sih arti teman dan sahabat bagi anda berdua siapa duluan yuk tuh selesai dulu eh salahnya yang bener-bener benti atas batu oh ya bruh hahahaha 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 ah 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 Oh iya kalau sahabat kita ngomongnya nyapat lebih sadis gitu loh Oke bahwa kamu apa-apa kalau aku sendiri teman itu biasanya cowok masih kalau sahabat tuh biasanya cewek banyak soalnya udah udah nama istri Oh ini orangnya sudah limpo yang bakal beli motor pun nanti AC ini yang mau meminang padionya aku nanti hasil disini bayaran cuy pertanyaan kedua kedua berapa nih boleh ya sebelas dari prafasta underscore deka underscore 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 skor angka-angka berarti angkanya dibawah yang dibawah rasa kola yuk yuk kenapa Bang Rocky ini pertanyaan dari prafasta underscore deka kenapa Bang Rocky ganti helm sama motor Bang kan helm sama motor itu udah jadi kitas Bang Rocky Oh 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 jadi utamanya untuk ganti konsep ya soalnya setiap manusia akan harus ada perubahan enggak selamanya kita jadi beban keluarga teruskan AC bener kan jadi eh pokoknya harus ada inovasi-inovasi supaya tidak menonton supaya enggak bosen biar enggak dikiranya kita cuma gitu-gitu aja untuk papa Maxi uh kamu kan ganti juga ya waktifkan juga oke manyangin durasi Oh gitu aku sebenarnya enggak mau ganti motor sama helm kalau istri ya Oh sebenarnya koleksi sebenarnya mioh terus langsung aku ada n-max habis itu halinya ale-ale ya kan agak-agak berubah dikit juga terus terus habis tuh helmnya apalagi ya eh two hours later habis nggak usah diceritain semua aku ada lagi nih oh banyak helmnya koleksi sebenarnya jadi kalau kalian mencari bekas di papa Maxi aja ada pertanyaan yang tadi oke terima kasih ya pertanyaannya ya sangat-sangat membantu sekali berikutnya dari putri bakis on the score 38 papa Maxi kapan kenal sama Bang Roki baru aku kamu yang ditanyakan aku aja nggak tahu loh kapan aku sebenarnya lupa loh udah tahu kan aku pelupa orangnya temen-temen laknat tuh kayak gini sahabat laknat itu pokoknya pertama kali itu mungkin GTR waktu itu nge-dm kalau nggak salah siapa duluan kamu kenal GTR apa kenal aku aku udah kenal GTR dulu sebelum Roki GTR duluan habis itu GTR ngajakin ketemuan sama Roki waktu itu aku nggak bisa terus lihat GTR dulu apa namanya ketemuan sama Roki akhirnya ketemuan di datang kebab ya kalau acara-acaranya itu summit pokoknya ya pokoknya pertama kali foto bareng itu ternyata Roki orangnya sederhana lah pokoknya sederhana ternyata tingginya nggak ya 11 12 ternyata tinggi juga aku yang lebih dari ketemu Roki jadi banyak ternyata dibalik juga notoflogernya banyak banyak itu kameranya di belakang daun-daun aku kesandung biar kelihatan dia jalan selesai ke daun-daun kesandung aku kesandung karpet sorry 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 karpetnya nyandung oke lanjut 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 kasih ya makasih makasih pertanyaan selanjutnya dari Enggar 7891 si Max umur berapa kamu yang ditanya itu kalau lupa ingat papa naksi pulang jangan dikasih masuk entar dulu pokoknya dia lahirnya 2016 untuk bulannya dirahasiakan pokoknya empat empat bulan lima lima tahun lima tahun mau jalan enam bulan eh pertanyaan berikutnya dari Melah Kurniawan Bang kirimin please foto haram jadah pengen tahu kesiapannya di tanggung buah bukan kesiapan kesialan malah selamnya serius seri sini kita apa maksudnya apa aja sebenarnya kalau masalah ini ya ngaram jadah nih aku klarifikasi dulu sebenarnya aku kepingin tahu nih bener apa enggak gitu udah tahu sebenarnya kayak gimana bener apa enggak itu tapi masih ragu juga bener apa enggak itu ceweknya atau cowok aku juga enggak ngerti tapi kalau sekali lihat katanya sial tapi bener lu sial sumpah besok lihatnya kamu jadiin vlog haa jadiin vlog Iya dong kameramnya kita juga sial di belakang iya loh pokoknya nasi magicom tuh pernah ketibaan cica lu nasi di magicom ya loh begitu tapi sepertinya ini bener-bener nggak tapi aku nyata sih emang bener di hari itu dan pokoknya nggak tahu dah pokoknya tapi sendiri pokoknya yang punya sejarah kan Rocky Oh yang jadi fotonya nggak bisa di-share di di sosial media satu-satunya cara supaya kalian mau ngeliat karam jadah harus datang ke sini itu susahnya loh disini udah pada tahu semuanya teman-teman udah beberapa juga yang tahu gitu loh untuk melindungi data soalnya Wah siapa datanya korup kalau tuh jadi snapgram 25.000 follower ku sial oke oke momen baik eh itu apa terus ini harusnya bersih dulu bersih-bersih dulu bersih-bersih dulu Oh iya ini terima kasih banget kepada WBC udah menyebabkan antiseptik yang udah mau habis ketinggalan ya betul-betul ya pembersih tangan tidak lengket dari antiseptik antikuman pembersih tangan passwordnya bukan 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 beda-beda acara lanjut lanjut pertanyaan dari ID bus lovers keberuntungan yang paling terkesan bagi lu dan keberuntungan yang paling berkesan bagi lu dan makhluk yang ikut di Q&A ini ya nggak terlupakan lah dari Kak Roky dan aku keberuntungan aku sial terus ketemu kalau keberuntungan sih nyarisnya ada ya cuman apa namanya sial terus kunci motor hilang motor ikut hilang gimana ada beruntungnya kemana pakai motor baru udah pakai giles hilang juga parah ya masih keberuntungan enggak sih orang tadi kesini aja ke hujanan enggak tuh ya nggak tahu lah sial apa enggak yang penting aku bisa datang ikut acaranya aja acara ini nanti kita pembayarannya sistem terima kasih nggak ada pembayaran ada tulisannya sini gopay jadi transfer gopay ini minuman aja papa masih yang beli dokter aku sebagai tuan berumah nih sebagai tuan berumah tidak bertanggung jawab siapa dukunya tuh nggak tahu Hai pertanyaan selanjutnya dari sridarmaji satu apa motivasi kalian menjadi motovlogger dari papa maksih waduh kalau kamu sendiri apa namanya punya kamera waktu itu niatnya nggak motovlogger sih apa ya suka ngerekam-rekam gitu aja wak aku kan ikut komunitas motor jadi kayak mengabadikan dan jadi dokumentasi lah gitu loh akhirnya aku ada temen juga ikut-ikut sama temen jadi naik motor gitu entah itu motovlogger apa enggak ya nggak tahu juga yang penting aku di kamera tuh ada di helm terus di motor gitu terus akhirnya ketemu ini abang-abang ini ya sudah nggak tahu lah ini mau motovlogger tapi ya udah jalannya aja udah gitu aja sih jawaban yang muter-muter hahaha aku suka muter-muter kalau aku simpel bahwa ingin menjadi cerkunyal waduh simpel padat merayap jelas jelas tanyaan selanjutnya dari ipan permana 29 papa maksi aku menggunah aku hamil 2 bulan tanggung jawab ya jangan kasih papa maksi pulang ke rumah kunci pintu kepada istrinya gerbang manusia cuma 9 bulan eh itu dulu itu itu hamil apa cicilan HP kucing biasa itu terus setiap 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 provinsi ada Hai benar-benar mantel tanya selanjutnya dari Rizky Maulanar 24 buat Kak Rocky dan papa maksi ada niatan konten di luar Bali ada 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 jadi rencana kita mau kemana bilang aja ya 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 pokoknya keluar dari Bali dulu rencana kita akan ke gini apa namanya ke Aceh Hai buka-buka jauh-buka jauh-buka jauh-jauhan kejauhan yang dekat-dekat dulu Kalimantan Sulawesi Lombok ke Jogja yang jelas kita mau rencananya ke Jogja Jakarta yuk ikut kemana luar Bali lah tenang nanya apa eh jawab jokene luas loh kalau dalamnya ke pesen dulu kita rencana ke Jogja tapi masih bukan di tahun ini rencananya ya nanti dikabari lah pokoknya soalnya nanti kan lepsi situasi dulu yang masih rapi-rapi tes atau Corona masih ada enggak gitu soalnya nanti lo takutnya modal cuan gitu aja sih yang jelas gitu aja sih siapa punya tuh apa-apa tadi ada ngambil pertanyaannya ke-9 dari Arimax ini kemarin muncul terus ya loh Arimax on the store Bang beri tips dong untuk motor vlogger baru agar punya ciri khas thank you mana tipsnya ya kita yang masih oh gitu supaya viral kamu nge-plop pakai celana dalam aja eh enggak pakai celana-celana dalamnya taruh di luar bisa jadi cepat nanti kamu punya ciri khas kalau bisa yang di dalamnya juga tapi benar juga tuh pokoknya kalau mau nge-plop pakai ciri khas ya ciri khas ciri khas udah nih warna oranye pakai kucing ciri khas enggak sih banyak juga aku juga ngopi right nih hahaha dia nih rumbrolis kialis kiri sponsor nih woy kan emang dijual iya betul jual itu belinya emang di blorizki hahaha jadi kan resmi iya resmi-resmi bukan yang nge-jiplak-jiplak apalagi nge-jiplak logonya iya woy woy oke pertanyaan terakhir dari tabanan update jawab jujur oi hal apa yang kalian gak sukai sama motor vlogger yang ada di Bali termasuk yang baru oke kita jawab jujur sekarang ya hmm lalu mati lampu gimana nih hahaha no oke lah klik wilayah klik DM oées oke jawab jujur oii Tanda seru oh loh explores hal apa yang kalian gak sukai dari motor vlogger yang ada di Bali termasukgrow dari termasuk yang baru kamu ada Hai tahu ada nggak ya hahaha aku sebutin disini jadi tanggung jawab ditanggung baby hahaha semua tanggung jawab ditanggung baby oke jadi paling nggak senangnya aku itu kalau di Bali tuh masalah ide tapi kalau untuk ide liru konten ada sih enggak masalah karena aku pengen melihat versinya dia juga ya supaya kalau kita buat prank kado mereka buatnya masalah jadikan ada versi mereka aku juga tepuknya dia kan sama ibaratnya kayak bar motor kalau bar motor Honda empatnya bulat masa Yamaha di sudut kotaknya mungkin boleh bulat tapi alurnya dibedain jadi nggak jadi tepat nggak sama itu kalau masalah helm sama enggak di bawah karena ada yang jual memang jadi kita nggak bisa bilang kamu jangan beli helm itu enggak boleh bukan hak tapi yang yang tak boleh itu adalah logo-logo itu kalau sama gitu dan nyuri-nyuri-nyuri ide pribadi berarti betul kan kalau namanya motor sama enggak masalah orang motor banyak yang jual gitu kalau ide ini nggak ada yang jual ide murni dari aku gitu jadi jadi itu lampanya kalau masalah nilu-nilu yang lain terserah asal jangan logo itu aja sih sebenarnya intinya motor vlogger di Bali itu banyak jadi kreatifnya itu harus digali lagi ya tuh intinya sih gitu aja kalau mau kreatif tuh lebih ibaratnya sekolah lagi gitu loh sekolah itu jangan masuk gerbang terus keluar jangan salah sama BPKB sekolahnya ibaratnya ya begitulah pokonya ya intinya kurang ada yang kurang serulah pokoknya ide nilu nggak masalah apapun itu mau mohelom mau jaket mau gimana memotor asal bukan logo ke logo kan memang pribadi lagi punyanya itu loh Oke habis-habis Oke terima kasih banget untuk tabanan update oke peresmiannya untuk tabanan update terima kasih banget pertanyaannya kamera yang ini semoga kamu cepat dimonetasi semangat semangat ini udah monetasi udah dapet uang juga malahan dan minta makanan gratis doang dong makasih buat kalian udah nonton jika kalian suka tinggal klik tombol like dan komen di bawah video apalagi yang bakal aku buat di next video bye bye